Halo semuanya, berjumpa lagi di channel youtube aku, Marcelina Channel Oke teman-teman, pada video aku kali ini, aku akan membagikan tutorial tentang cara pakai bonus dadakan Lazada update terbaru bulan Mei 2022 dan caranya sangat mudah dan aman tapi sebelum kita ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya Oke langsung saja kita ke tutorialnya, pertama kita buka aplikasi Lazada nah maka akan muncul tampilan awalnya seperti ini dan biasanya pada saat aplikasi Lazada mengadakan event bonus dadakan maka tampilan awalnya akan muncul seperti ini teman-teman silahkan klik pada tulisan ambil untuk mengambil bonus dadakannya kemudian selanjutnya klik lagi pada tulisan beli sekarang dan akan muncul tampilan seperti ini selanjutnya kita klik kembali ke beranda nah setelah muncul kembali di tampilan berandanya seperti ini selanjutnya kita klik pada menu akun dan teman-teman silahkan klik pada tulisan bonus saya nah maka akan muncul tampilan seperti ini disini bonus dadakan saya Rp135.000 dan berlaku mulai tanggal 3 sampai tanggal 5 Mei pada produk bonus dadakan Lazada dan untuk eventnya kumpulkan bonus dadakan sampai dengan Rp500 tiap hari dan gunakan pada tanggal 3 sampai tanggal 5 Mei maka akan mendapatkan bonus atau diskon sebesar Rp6.000 tiap belanja Rp80.000 untuk semua kategori produk dan akan mendapatkan bonus Rp15.000 tiap belanja Rp300.000 khusus untuk produk elektronik dan untuk cara pakainya pertama kumpulkan bonus dadakannya kedua cari produk yang ada logo bonus dadakannya kemudian check out dan pada saat teman-teman check out jika subtotal pesanan kalian mencapai Rp80.000 maka teman-teman akan otomatis mendapatkan bonus atau diskon sebesar Rp6.000 dari saldo bonus dadakan yang kalian kumpulkan dan berlaku kelipatan jadi jika subtotal pesanannya mencapai Rp160.000 maka bonus atau diskonnya sebesar Rp12.000 dan seterusnya dan buat teman-teman yang memisahkan produk elektronik jika subtotal pesanan kalian mencapai Rp300.000 maka kalian akan otomatis mendapatkan bonus atau diskon sebesar Rp15.000 dari saldo bonus dadakan yang kalian kumpulkan dan berlaku kelipatan juga jadi jika subtotalnya Rp600.000 maka bonus yang kalian dapatkan sebesar Rp30.000 dan seterusnya kemudian selanjutnya kita klik kembali ke beranda untuk mempraktekan cara pakai bonus dadakannya nah setelah muncul kembali di tampilan berandanya seperti ini selanjutnya kita klik di menu pencarian di atas dan teman-teman silahkan tulis nama produk yang ingin kalian pesan misalnya disini saya ingin memesan tas lempang wanita kemudian klik cari nah maka akan muncul tampilan produknya seperti ini selanjutnya kita klik pada tulisan produk bonus dadakan agar muncul semua produk yang ada logo bonus dadakannya seperti ini dan buat teman-teman yang ingin menggunakan metode pembayaran COD atau bayar di tempat silahkan kalian klik pada tanda di samping kemudian di bagian layanan ini kalian pilih yang bayar di tempat kemudian selanjutnya klik pada tulisan selesai selanjutnya teman-teman silahkan scroll ke bawah untuk melihat produk mana yang ingin kalian pesan dan sebagai contoh disini misalnya saya ingin memesan tas lempang yang ini kita klik pada gambarnya nah disini untuk harga tasnya 82.100 dan ratingnya 4,9 selanjutnya kita scroll lagi ke bawah dan teman-teman jangan lupa membaca penilaian dan ulasan dari pembeli sebelumnya tentang produk yang mau kalian pesan agar produk yang kalian pesan sesuai dengan yang kalian inginkan selanjutnya langsung saja klik pada tulisan tambah ketroli dan teman-teman silahkan pilih warnanya sesuai dengan keinginan kalian dan untuk kuantitasnya silahkan kalian atur sesuai dengan jumlah yang mau kalian pesan kemudian selanjutnya klik pada tulisan tambah ketroli dan setelah berhasil masukkan produknya ke dalam troli selanjutnya kita klik pada icon troli di atas dan teman-teman silahkan checklist produk yang mau kalian pesan kemudian selanjutnya klik pada tulisan check out nah maka akan muncul tampilan seperti ini pastikan kalian sudah menambahkan alamat lengkap kalian dengan benar dan setelah menambahkan alamat lengkapnya selanjutnya kita scroll lagi ke bawah nah disini untuk metode pembayarannya bayar di tempat karena tadi kita pilih di bagian layanannya menjadi bayar di tempat dan buat teman-teman yang ingin menggunakan metode pembayaran lainnya silahkan kalian klik pada tulisan lihat semua metode dan silahkan teman-teman pilih metode pembayarannya sesuai dengan keinginan kalian misalnya disini saya menggunakan bayar di tempat lalu pilih mengkonfirmasi pilihan kemudian selanjutnya kita scroll lagi ke bawah nah disini ada rincian pembeliannya yaitu subtotal untuk 1 item 82.100 dan disini saya mendapatkan voucher Lazada sebesar 1.256 dan bonus dadakannya sebesar 6.000 karena subtotal pesanan saya mencapai 80.000 dan untuk shipping fee subtotalnya sebesar 6.900 shipping fee vouchernya sebesar 6.900 jadi jumlah pesanannya 74.844 kemudian selanjutnya kita klik pada tulisan buat pesanan oke sekian dulu video dari aku semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share ke sosial media yang kalian punya sampai jumpa di video selanjutnya